23 wisatawan asal Jakarta terjebak Eceng Gondok di Danawaduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat hingga 6 jam. Seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat. 23 wisatawan terjebak Eceng Gondok di Danawaduk Insinyur Juanda Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu Petah. Para korban terjebak saat berwisata di Danaw Jatiluhur menggunakan dua perahu cukung. Eceng Gondok yang terhampar di Danaw ini menutup jalur sehingga mereka tidak bisa keluar. Tim gabungan dari Basarnas, Bandung, Pol Airud, Pol Respur, Purwakarta, dan Tim Resku Damkar, Purwakarta menerjunkan perahu karet dan perahu barlow untuk membuka jalur yang tertutup Eceng Gondok. Setelah 6 jam sekitar pukul 10 minggu malam, seluruh korban berhasil dievakuasi. Petugas langsung memindahkan wisatawan ke perahu Pol Airud. Dari 23 korban, 3 diantaranya anak-anak. Menurut korban, mereka tiba di Jatiluhur pada siang hari dan meminta warga mengantar menggunakan dua perahu. Sore hari ketika hendak kembali, Eceng Gondok yang tertiup angin menutup jalur mereka. Dari jam setengah 4 sampai dengan jam 10 ya? 10 ya? 10 ya, 10 ya. Itu awalnya gimana sampai selesai? Ya awalnya tadi, jadi kita jam setengah 4 kita mau berangkat, tiba-tiba angin ngincang, masuk Eceng, udah kita gak bisa bergerak, setak di situ. Berapa perahu Pak? Kesulitannya, apa namanya, kita kan Eceng Gondok ya, Eceng Gondok itu kan membelahnya tadi tuh, jadi kita bisa bertolak, tidak bisa mundur kapal itu, jadi kita muter dulu. Warga terjebak Eceng Gondok sudah kerap kali terjadi. Warga diminta berhati-hati sementara pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi agar hamparat Eceng Gondok tidak membahayakan penguncuk. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan.